Hai nah sore ini gua dipinjemin motor-motornya kotor nih dari TMS Total Motorsport ada serviko depan gue yuk kita bahas apa aja sih motornya nah ini termasuk salah satu motor langka dari Kawasaki yang keluar hanya di Thailand ya ini di Thailand ada segi di tahun 90-an lah Oke kita bahas tapi sebelum kita bahas aku minta tolong dong sama kalian tolong di bagian subscribe dulu sama nyalain loncengnya biar kalian tahu kalau ada video-video berikutnya balik lagi ke channel Ceri Nugroho yang selalu bisa gali yuk kita lihat nah ini bentuknya bentuk overall untuk overallnya kayak gini mirip-mirip sih sama Ninja RR cuman beda di bagian sini nih ada beda nih bagian sini ada beda sama yang beda kelihatan banget tuh di casis casisnya pasti beda sama di belakang buritan buritannya beda banget belakang Oke sama tanknya dia agar sempingnya kalau yang gue lihat ya oke lanjut kita ngomongin apa aja barang-barang yang udah nempel disini nih kita bicarain ya kita bahas di bagian master rem bagian pengereman karena ini penting banget buat motor kenceng motor kenceng di bagian pengereman atas yang kelihatan ini dia master rem pakai punyanya nxnx4 oke oke gue mau intip di kabel remnya kabel rem doi pakai Hel model karbon nih nah turun kebawah yuk liatin mas kalipernya yuk masternya udah kalipernya doi pakai Brembo 4 piston yang udah CNC pastinya Oh beda kan nah ini yang CNC punya nih sob beda Oke lanjut bagian kiri hai 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 hati-hati koplingnya pakai punyanya IR-6 oke nah ini keren banget nih spidonnya sob spidonnya nah itu pakai TZ125 sob lumayan mahal juga nih harganya sekarang kurang lebih 8 jutaan nah untuk mengimbangin petarannya doi pakai atuh siring dampernya hyper pro men ini sama nih kayak di ninja gua nih Hai hyper pro men oke nah yang membedakan tadi gue jelasin ya ada di tanki sama di chassis nih chassisnya beda dengan ninja rr pada umumnya ini beda beda dia dia lebih gede ya kelihatan hai 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 oke kalau sektor engine sektor engine Sika hampir mirip-mirip ya hampir mirip-mirip ini sama jahr rr nanti ada ganti ini pasti diganti di blognya pakai pdk Hai sama robot-botnya udah pakai Ayo kita nyium sob bahaya nyenteng semua nih sob buat buatnya lo ketentenium nih Hai Oke lanjut di belakang kita bahas di bagian eksos di perutnya doi pakai ahau Hai buatan lokal nih punya koal Oke nah itunya selesornya doi pakai HRC punya nih sob Hai enak nih suaranya pasti nih encering Hai nah gua lagi pengen bahas pelg-pelg paling mahal sob Hai weh Marches ini M7 Hai ini dipakai di Moto3 nih sob nah ini kelihatan bisnya masih standarnya punya dia tuh karena harus itu nggak bisa diganti ya karena hidupkan intinya beda disini ada yang jual bis kayak gini mau digedain tapi nggak bisa Hai salah terus kali pernya untuk menyesuaikan itu dia pakai punya nyanyi naik sempat juga nih kayaknya Hai masih standarnya nespat kecil gini kayaknya sih masih enak juga enak tetep Hai karena memang kelasnya dibuat Moto3 sih ya beda Hai lihat di bagian depan pelaknya Coba oke ganteng banget kan bisa lihat bagi sisi ya Nah ini velg nah ini velg harusnya bisa dibuat double di sob Hai kelihatan tuh disininya ada ada dudukan tapi Om Toto tetap mempertahankan single disk nah untuk ngeplasin di velg ini doi pakai bisnya punya R25 ya R25 tapi Hai agak dibuat sedikit buat menyesuaikan Hai dudukannya Hai Oke lanjut Hai lagi ya udah bahas di ban ini velg mahal bannya gue mau lihat di ban ya bannya pakai dan lock dan locknya tipe apa nih kita lihat nih Hai sport next apa 14 ukuran velgnya tadi dua setengah belakang tiga setengah depan dua setengah belakang tiga setengah jadinya enak dilihat nih dia bahannya pakai Hai 170 eh 120 per 70 120 per 70 kelihatan Hai datang enak jadi kepulet ya depannya pakai ban bannya depan 90 80 Hai merek pirelli ya Corsa ya eh eh R46 R46 ya Corsa ya bukan pirelli ya R46 oke di buat bagian buritan nih ini paling keren nih seri Pico paling membedakan di bagian buritan cuy asli old school banget kan masuk beker dia belakang pakai gaji aku udah di custom kayaknya nih gajinya rangka tadi gue udah bahas ya agak dia bedanya gede banget gede banget bedanya aku standar oke lu mau lihat suaranya kayak apa gue nyalain ya nah ini motor yang keluarnya tahun 90-an menurut gue sih masih garing tapi gue minta komen kalian di bawah kasih tau gue keren gak di motor kasih tau komen ya di bawah ya gue minta komen ya nah jangan lupa di subscribe juga tombolnya lu nyalain loncengnya biar lu pada tau kalau ada video-video gue berikutnya salam bisa kali bye sub indo by broth3rmax